Pemirsa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia akan menggelar sidang paripurna dengan agenda tunggal yakni pelantikan Joko Widodo dan Kei Haji Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2019 hingga 2024 pada hari Minggu Siang. Rekan saya Kevin Egan akan menyampaikan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk Anda. Silahkan Egan dengan laporan Anda. Ajeng terima kasih Pemirsa kita tahu bahwa besok pada tanggal 20 Oktober 2019 merupakan hari yang kita tunggu-tunggu bersama-sama sebagai bangsa Indonesia karena pada hari esok tepatnya pada pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat kita akan menyaksikan bersama-sama acara pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan menjabat selama 5 tahun dimulai dari 2019 hingga 2024. Untuk mengetahui sidang paripurna pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih pada hari esok kita akan tampilkan sejumlah data yang mungkin akan berguna supaya kita bisa menyaksikan acara paripurna besok lebih baik. Yang pertama kita lihat Pemirsa bahwa sidang paripurna MPR RI agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dengan masa bakti 2019 hingga 2024 memiliki sejumlah agenda utama yang akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat di gedung DPR-MPR. Antara lain adalah pembukaan sidang paripurna MPR oleh Ketua MPR RI dan kemudian pembacaan keputusan KPU oleh pimpinan MPR RI, pengucapan sumpah Presiden, pengucapan sumpah Wakil Presiden, penyerahan berita acara pelantikan oleh pimpinan MPR dan kemudian pidato awal masa jabatan oleh Presiden Republik Indonesia yang kemudian telah dilantik. Kita akan melihat kemudian apa isi dari sumpah Presiden dan juga Wakil Presiden yang nanti akan diucapkan oleh Joko Widodo bersama dengan Kiai Haji Maru Amin. Ini adalah isi sumpah Presiden dan juga Wakil Presiden yang akan diucapkan secara bergantian. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada Lusa dan Bangsa Usai. Presiden dan juga Wakil Presiden mengucapkan sumpah ini maka secara resmi kita telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden dengan masa jabatan 2019 hingga 2024. Kita akan melihat di slide selanjutnya pemirsa, kita tahu bahwa sidang paripurnya akan berlangsung pada hari esok. Akan kita ketahui bahwa ada 18 tamu negara yang dipastikan akan hadir dan itu berbagai jabatan baik itu Presiden, Perdana Menteri, utusan khusus dan inilah beberapa di antaranya. Ada Sultan Brunei Darussalam yang sudah memastikan hadir, ada Perdana Menteri Malaysia, kemudian ada Perdana Menteri Singapura Lee Sin Long yang juga memastikan akan hadir pada acara esok. Ada Perdana Menteri Australia Scott Morrison, ada Presiden Myanmar, Presiden Filipina yang juga turut hadir. Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa, masih berkaitan dengan sidang paripurna esok ini adalah tamu-tamu negara yang kemudian dipastikan akan hadir. Ada Wakil Presiden Vietnam, ada Wakil Presiden Tiongkok, ada utusan khusus Amerika Serikat, utusan khusus dari negara Thailand dan juga utusan khusus dari negara Laos. Itulah kemudian beberapa tamu negara yang dipastikan akan hadir pada hari esok. Sejumlah protokol dan juga sejumlah arus lintas sudah disiapkan untuk mengakomodir dari tamu-tamu negara yang penting akan hadir pada sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Berbicara mengenai arus lintas, tentu saja kita juga harus berbicara mengenai pengamanan yang kemudian akan dilangsungkan pada hari esok. Ini adalah pengamanan pelantikan Presiden. Sudah disiagakan sebanyak 30 ribu personil TNI dan juga Polri yang bertanggung jawab untuk mengamankan wilayah-wilayah strategis berkaitan dengan sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Ring pertama tentu saja pas Pampres yang bertanggung jawab penuh, ring yang merupakan paling dekat dengan Presiden dan Wakil Presiden. Dan kemudian ada TNI yang bertugas untuk mengamankan di ring dua, ini berkaitan dengan gedung MPR dan juga segala lingkungan yang berkaitan dengan gedung tersebut. Dan kemudian ada ring tiga, ini merupakan unsur gabungan dari TNI, Polri dan juga unsur-unsur lainnya. Kita lihat di selain selanjutnya, masih berkaitan dengan sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Ini adalah konsentrasi pengamanan yang kemudian akan dilakukan pada hari esok. Ada gedung DPR-MPR, Istana Presiden, ada pusat perekonomian, ada bandara, tempat logistik dan juga pembangkit listrik. Bagi Anda kemudian yang berencana untuk melakukan aktivitas di sekitar wilayah-wilayah ini, ada baiknya Anda memperhatikan mengenai pengalihan arus lalu lintas yang juga rencananya juga akan dilangsungkan pada hari esok. Tentu saja pemirsa kita berharap bahwa acara pelantikan esok akan berjalan lancar, tertib sesuai dengan rencana. Kita akan saksikan bersama bagaimana jalannya sidang paripurna esok pada pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat. Saya kembalikan ke Ajang Kamarati, silahkan Ajang. Terima kasih Kevin Egan, itu penting sekali yang tadi Anda katakan di terakhir kali bahwa besok ada pengalihan jalur bagi warga Jakarta yang ingin beraktivitas harus melihat bagaimana pengalihan jalur yang akan dilakukan. Terima kasih Kevin Egan atas pemaparannya.